Dinas Kesehatan Kota Bengkulu menanggapi kasus penolakan pasien balita di sebuah puskesmas di Kota Bengkulu yang viral di media sosial. Pihak puskesmas berdali layanan pasien 24 jam dan kawat inap ditiadakan sejak 1 jam 2022 lalu. Inilah unggahan warga Kota Bengkulu di media sosial terkait penolakan pasien di puskesmas Muara Bangkahulu. Diceritakan seorang balita yang mengalami kejang dibawa ke puskesmas tersebut tapi tidak mendapatkan pelayanan medis. Warga yang mencoba membantu sempat meminjam ambulan puskesmas namun ditolak dengan alasan tidak ada kuncinya. Sementara pihak puskesmas Muara Bangkahulu membenarkan jika layanan pasien selama 24 jam dan rawat inap ditiadakan sejak 1 Januari 2022 lalu. Selain itu, saat kejadian hanya ada petugas laboratorium dan tidak adanya sopir ambulans yang bertugas. Bukan perawat atau dokter, tapi tenaga yang di rumah dinas ini tenaga laboratorium. Tapi tetap diperiksa, dirabah pasiennya, kemudian diarahkan untuk berobat ke rumah sakit terdekat, rumah sakit kota. Nah, sesuai dengan ambulan, memang kemarin memang yang jaga di puskesmas ini tidak bisa membawa ambulan. Sedangkan memang mobilnya ambulannya ada di sini. Menanggapi kasus tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bengkulu telah meminta puskesmas Muara Bangkahulu dan dua puskesmas lainnya di Kota Bengkulu menerima pasien IGD selama 24 jam. Dari Bengkulu, Endro Dwi Rawan, AINews melaporkan.